Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang bro Ketemu mana dengan IWP Cak? Di depan sampean sekarang apa ini? Nah ini adalah generasi terbaru Versys 650 Yang baru dirilis oleh kawasan Indonesia Mungkin sekitar seminggu yang lalu Dan WP saat ini sudah ada di kawasan Abdul Muis Gila Kang Mas Ini surga dunia nih lihat nih Kayak gini gini Tapi Cak kita gak akan bahas itu ya Jadi kita hari ini akan membahas mengenai Versys Generasi terbaru Generasi yang paling fresh Dan baru saja diluncurkan di AXMAS sebenarnya Kalau kalian tahu Versys 650 Generasi terbaru ini dirilis di bulan November mungkin ya Di Eropa Dan baru beberapa hari kemarin Datang ke Indonesia Kita akan bedah seperti apa sosoknya Cak? Jangan kemana-mana kita akan oprek detailnya Kasih wan beneran, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 ada semacam stripping remnya disini warna hijau dan untuk ban-ban depan 120x70 ya dengan ringnya 17 pastinya disupply download seperti ini dan kalau kita lihat bagian rongga-nya radiatornya gila nih radiatornya seperti ini ya radiatornya memang tanpa protektor masih standar seperti ini dan untuk kenapot-kenapotnya ini dia kenapotnya ada dua silinder pastinya mesinnya dan untuk untuk spek sifik apa untuk spek dengan bagi untuk spek dan sebagainya mau sambil lipat Kang mas untuk spek dan sebagainya sama saya di deskripsi gitu tak dia lebih jelas dan ternyata untuk yang bagian bawahnya sini belum ada undercull ya cuman untuk Kawasaki ternyata membekali side casing bagian kiri-kanannya jadi gitu nah kita lihat side casing kiri-kanan seperti ini ya side casing kiri-kanan kiri-kanan dan sini ada lubang coak-coakan begitu dan selalu ya Kawasaki kalau membuat desain itu kelihatannya keren gitu ya karena dia ada tekuk-tekukan tekukan-tekukan dan kalau kita lihat juga di bagian samping casingnya casing ini kalau kita perhatikan ada semacam apa namanya color disini warna hijau pula hijau-hijau tapi di bagian tengah sini enggak jadi dia hanya ada pemanis di bagian sini pemanisnya adalah tuh ada abu-abu ya kemudian juga ada silver kalau kita lihat abu-abunya dark 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 gray ya kemudian Kawasaki tulisannya tempelan dibintik-bintik nah kita lihat seperti ini dan disini juga kalau kita perhatikan ada semacam kayak permainan-permain casing plastik-plastik demikian dan kalau kita lihat memang cak disini casing-casingnya sorry frame-nya ya frame masih cenderung sama casing-casingnya itu memang berbeda tapi untuk frame-nya sama basisnya frame-basis sama termasuk juga kita lihat engine-engine-nya tidak banyak berubah sebenarnya cak nah jadi kalau kita perhatikan dari engine-nya juga masih 650cc dua silinder dan kalau kita lihat di bagian side casing sini nah untuk casing yang samping ini kita perhatikan di sini ada pemanis cak pemanis bagian pangkalannya dari sini kemudian juga di bagian side casing-nya ini jadi untuk menutupi bentuk dari sasisnya sehingga lebih tebal rasanya jadi kayak gitu dan ini ada permainan-permainan ya bintik-bintik bintik-bintik dan sini ada nah full step-nya spring return-nya demikian ya jadi kalau kita perhatikan juga dia monoshock-nya itu dia ada di bagian samping kalau kita lihat dari belakang seperti ini nah dia tuh miring di kanan cak gitu jadi kas daripada versis dan yang menarik adalah dia sudah adjustable jadi sambian bisa kompresi ribonnya bisa sampai setel dari sini soft dan hard jadi tinggal putar-putar aja di sini ini menyesuaikan dari bobotnya ya kalau samping berbobot yang berat maka samping bisa ke hard atau yang bobotnya ringan bisa sampai soft jadi disesuaikan dengan karakter daripada samping ini semuanya nah untuk pelek-peleknya semuanya sama depan belakang tapi untuk kenapotnya nah kenapa yang menarik cak karena sudah ada materialnya kalau kita lihat material-materialnya full aluminium gitu ya casingnya dan dia model misi muffler tuh kayak gini sosoknya jadi cakep dan kalau kita lihat swing armnya juga tebal ya swing armnya gede ya swing armnya warna hitam di keliruan hitam aluminium penyempuhnya dan kalau kita lihat seperti ini sosoknya dalam-dalamnya ya kayak gini cak nah kemudian untuk belakangnya pengeremannya belakang juga sama ya satu piston punya untuknya belakang di sini juga sementara di sini ada sensornya ya jadi sensor-sensor semuanya ada di sini masalah ini adalah sensor apa ya kita akan cek nanti tapi jelas untuk pengeremannya sudah wave disk breaknya dan juga kalau kita perhatikan di bagian belakang ini ukuran dari banyak 160 per 60 dan juga download dan yang menarik adalah bagian nah ini full stepnya cak full stepnya itu kalau kita perhatikan anda rajut-rajutannya ini cak bosonnya cak jadi rajutan-rajutan ini kalau kita lihat memang memberikan proteksi dan juga kalau sampen membawa beban berat atau apa apapun itu barang akan terproteksi biar nggak masuk ke kolong jadi ini cukup jeli ya di sendir Kawasaki ini dan juga kalau kita lihat bagian nih bagian belakangnya bagian bel belnya itu modelnya di bagian samping kiri-kanan nah jadi kita lihat besi-besinya di sini ya kan babet-babetnya di clear warna black dan semuanya pokoknya banyak banget yang namanya layar-layar-layar gitu dan ini kalau kita lihat dari belakang belakangnya ada lampu muda smoke ya smoke tapi kalau kita nyalakan dia akan merah jadi keren sih nah kita nyakkan dulu nah ini kalau kita lihat dari belakang seperti ini tuh ya kan jadi berwarna merah ya jadi memang sporty yang pasti dan kalau kita lihat dari lampu-lampunya kelihatan lebih keren sih gara-gara sudah lampu full LED ya untuk belakangnya masih sama lampu sennya Mitsubo punya dan dibawah sini ada penerangan lampu plat nomor nah kayak gini lampu plat nomor dan sini ada plat nomor dari Kawasaki sebenarnya sih plat nomor biasa sih maksudnya kalau nanti dia nyala ya lampu sampen apa plat nomor sampen yang diterangin jadi kalau kita lihat dari bagian samping seperti ini channel dia mudahnya gantung ya kan dibungkus semuanya plastik tengahnya sini enggak ada ya jadi setengahnya sini ada penyangga besi tapi tertutup rapat sehingga kelihatan lebih clean bersamping seperti ini nah kita lihat dari atas atas bawah tuh seperti ini dan kalau kita lihat di bagian yang samping sebelah kanan sorry kiri nah kiri seperti ini dan ternyata beda ya antara swing amp kiri dan kanan beda kalau untuk swing amp yang kiri dia kecil di sini tapi ada adapter atau stabilizer ya di bagian atas ini untuk menekan bobot jadi yang sana kan gede banget tapi yang sini enggak jadi gitu dan spoket gearnya seperti ini cak ukuran 46 disuplai oleh Sunstar sementara untuk ranti-rantinya disebut oleh DID ya jadi gitu dan kalau kita lihat dari samping ada tulisan 650 ditarik ke samping belakang dan inilah sosok ketika kita lihat di bagian samping kiri jadi kiri ada juga casing-casing menutupi casingnya sorry cover-cover gitu ya cak ya menutupi daripada ada frame nya sehingga terkesan lebih tebel dan sini ada gula tuh ada semacam penguat bagian sasi tengah sini nah jadi gitu dan kalau kita perhatikan di bagian sini cak bagian apa namanya ini dia eh personal ya personal banyak orang cak jadi WB ada fokus nih personal personalnya dan kalau kita perhatikan bagian samping kiri sama saja ini ada sensor ABS sebagainya nah jadi gitu oke ini untuk panel-panelnya ya up and down high beam low beam ini untuk select daripada itu modem-modemnya lampu kiri-kanan lampu hazard klakson lampu tembak dan sini ada settingan ya untuk lampu eh lampu lagi tuas tuas kopeng dan juga tuas remnya ada di setting adjusternya jadi lengkap engine kill dan juga starter kita lihat dari agak jauh seperti ini jauh seperti ini dari versi 650 yang dijual kawasaki di angka 199 jutaan sementara kita lihat di bagian panel-panelnya Nah untuk panel-panelnya jauhnya daripada speedometer ini cukup unik cak karena Iya kalau kita matikan ada tusan kawasaki dan dia sudah tajam ya untuk pisau nya cak tuh dan ini bisa night mode dan juga day mode jadi kalau night mode itu dia hitam kalau day mode itu dia terang dan sama tinggal tekan aja di sini tahan sini tahan aja ya lihat nih berubah warna nanti dia nah ya kan dan untuk menu-menunya kalau kita lihat dari di sini cak tahan di sini Hai kalian lihat menu-menunya yes ada vehicle setting ya ada shift lamp on bisa di engine speed berapa samband dengan settingnya kemudian juga pokoknya sangat mirip sih dengan jetik nah ini 4500 RPM jadi setting ya jadi shifting lamp on nya tuh saya bisa setting untuk setiap rp-nya berapa dia akan nyala jadi gitu ya terus ini untuk shifting lamp on kita akan coba back Hai nah sementara baiknya tuh kalau kita baik ya Nah ini memang juga agak pusing juga nih ada indikator baterai jadi display display itu untuk terangnya ya dead-end clock nya bisa di setting service juga untuk motor kita singkat aja bluetooth untuk koneksinya dan unit ya unit untuk yang bisa kita lihat unitnya itu artinya untuk kilometer speednya ini kilometer atau kilometer per jam atau miles per jam fuel milih juga bisa dilihat temperatur bisa lihat jadi gitu ya kalau depannya memang terlihat di sini ya sangat mirip dengan ZX10R dari gear netral RPM sampai 10.000 baterai indikator ya kemudian juga ada di sini untuk suhunya jamnya trip A trip B ya Jadi untuk detail apa saja didapat sama bisa lihat di deskripsi untuk generasi terbaru ini pasti lengkap banget ya Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya Nah ini jauh seperti ini jauh seperti ini jauh seperti ini jauh seperti ini ya sudah ada di kawasan Indonesia dan konon informasinya sudah ludes terjual ca 30 unit sudah ludes terjual jadi kalau sama menaksir motornya memang saat ini sudah kayaknya harus menunggu lagi ya tapi saya bisa kontak ke kawasan terdekat untuk memastikan apakah motor tersedia atau enggak Oke jadi ini dari depan Hai nah harganya Rp199 juta rupiah on the road Jakarta dari samping nah gini dari bawah pokoknya untuk fiturnya ini akan share kesamaan semuanya via di deskripsi biar lebih puas ya lalu untuk tutup tangki nya juga sama ya ya bensin-bensinnya dengan Kawasaki yang biasanya bentuknya sipnya dan untuk yang seatnya tuh empuk banget ya cak empuk banget dan dia ada split tapi nempel jadi khas daripada motor motor apa namanya adventure engine-engine nya bisa perhatikan yes ya memang sih ini adalah jadi khas Kawasaki terbaru dimana bahasa desainnya lampu-lampunya itu memang hampir sama antara jatik-6 dan juga nih ya sosoknya kayak gini jatik-6 jatik-25R dan juga versi series jadi kayak gitu Kang Mas Oke semoga mencerahkan persampingan dari atas seperti ini untuk merupakan gambaran dari versi 650 terbaru Nah Kang Mas jadi itu tadi informasi buat sama semuanya generasi terbaru versi yang sudah ada di Indonesia dan motor ini sekali lagi dijual di Kawasaki Indonesia di harga Rp199 juta Rp199 juta on the road Jakarta jadi mau gue sama mencek aja ketersediaan motor ini karena memang rebutan sebab kuota yang didapatkan kawasaki konon informasi hanya 40 unit di Indonesia tapi nggak tahu apakah akan apakah akan ditambah tapi menjelaskan saat ini hanya dapat 30 unit yang ada 10 ini juga belum datang dan yang pasti memang rebutan Kang Mas harganya cukup terjangkau fiturnya justus gandos dan juga looksnya mantap termasuk pastinya ya Kawasaki is the premium bike jadi feel yang kita rasakan memang motor mahal gitu yang kita rasakan ya jadi itu aja informasi yang benar-benar bersama-sama semuanya semoga mencerahkan dan sekali lagi Cak seperti biasa kalau semuanya suka video ini semuanya like share dan subscribe Juala Tika Masa menceritakan lima waktu karena itu yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi burukatuh salam disus gandos